Alhamdulillah, tahadudhan bin ni'mah, mudah-mudahan saya tidak ujuk dan ria, serta sum'ah, bahwa tepatnya di malam Senin saya dalam mimpi kerauhan kanjeng Nabi SAW. Saya dalam keadaan tidak siap pakai kaos dalam, tiba-tiba ada salah satu ulama yang datang nyamperin saya mengatakan, ayo Quresh cepetan, siap-siap. Ada apa? Di situ ada kanjeng Nabi. Maka saya turun dari rumah keluar, menemui kanjeng Rasul dalam keadaan pakai kaos dalam. Begitu saya sampai di sana, maka saya akan selaman kepada kanjeng Rasul. Tapi kanjeng Rasul mengatakan, selamanlah kepada gurumu terlebih dahulu. Di situ ada Habib Umar. Saya menuju kepada Habib Umar untuk selaman, beliau meletakkan tangannya di belakang. Tidak mau selaman, suruh selaman kepada Rasulullah. Akhirnya saya balik lagi kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad bersenyum memberikan tangannya. Lalu saya selaman kepada Habib Umar. Setelah itu Rasulullah langsung ngomong ke saya, Lah kamu kok cuman pakai begini, mana bajumu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sohbiya mawala amma ba'ad. Para pemirsa dan mendengar sekalian, saudara-saudariku rahimakumullah. Ada lagi ajaran aneh dan nyeleneh. Bukan ajaran Nabi, tapi mengaku bertemu dengan Nabi dalam kondisi hanya pakai kaos dalam saja. Ini kan termasuk pelecehan. Begitu mudahnya bisa bertemu Rasulullah s.a.w. dalam kondisi yakulloh walmanami. Baik dalam kondisi terjaga, ataupun dalam kondisi tertidur atau mimpi. Begitu mudahnya. Dan disampaikan kepada umat dengan penuh percaya diri. Tidak ada beban dosa sedikitpun. Ini adalah ajaran yang aneh dan nyeleneh. Ini kalau dibiarkan, pembodohan ini akan berlangsung terus-menerus sampai berapa generasi. Maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang kerdil. Menjadi bangsa yang berhalusinasi dan berdasarkan mimpi. Kalau mimpi-mimpi kaya raya jaya raya, tidak masalah. Tapi mimpi-mimpi yang tidak produktif, tidak berguna untuk dunia dan akhirat kita. Jangan dipercaya. Jangan dipercaya. Kalau semua berdasarkan mimpi, nanti akan minta ijazah dari kanjung Nabi juga. Nanti akan berkonsultasi dengan Nabi juga kalau ada masalah. Ini namanya pelecehan. Kok begitu mudahnya kanjung Nabi mampir di Pasuruan, mampir di Surabaya, mampir di Solo, mampir di Jogja. Duduk di mobil, jok, duduk di kursi rumah, di teras. Zaman teknologi canggih saat ini diceritani kaya gitu. Ini yang nantinya santri-santri didikan orang-orang yang berhalusinasi seperti itu tidak akan menjadi pelaku peradaban di muka bumi ini. Wayai santri-santri yang produktif itu dikasih ilmu yang bermanfaat dalam hal dunia sampai di akhirat. Jangan dikasih ilmu mimpi-mimpi di wayi amalan, lakon-lakon, poso, wiret dikir saja. Ingatlah sekarang ini, apa yang terjadi di rempang, kepulauan rempang ya, pulau rempang, Batam, kepulauan Rio, apa yang terjadi beberapa hari kemarin ini? Ada demo besar-besaran kan? Siapa yang berkuasa? Ya orang yang punya uang, sembilan naga, bisa menguasai satu puluh, bisa mengusir tujuh ribu orang lebih penduduk asli. Karena ada uang. Uang didapatkan dari mana? Dari bekerja keras yang nyata. Kalau mereka sudah teracuni dengan hidup menggunakan alam bawah sadarnya, Tidak menerapkan akal sehatnya, maka yang terjadi kita akan dilindas oleh peradaban. Sampah peradaban. Contoh puluh rempang. Jika yang menguasai ekonomi di Indonesia ini adalah umat Islam, tidak akan terjadi seperti itu. Yang menempati apartemen mewah, hotel-hotel bintang 543. Yang menempati perumahan-perumahan elit itu harusnya umat Islam. Karena umat Islam di Indonesia ini mayoritas. Tapi nyata, fakta, realitanya sebaliknya. Yang menguasai lada non-muslim. Ini karena apa? Ya karena doktrin-doktrin seperti ini. Kalau hidup hanya dengan mimpi-mimpi saja. Nanti yang terjadi setelah lulus dari pondok, nantinya malah justru tidak mampu bersaing dalam dunia nyata. Persaingan kerja di luar semakin sengit. Lapangan kerja semakin sembit. Kok justru malah dari kalangan kiai, ulama, malah mendoktrin santri. Dengan doktrin yang halusinasi. Penuh dengan mimpi-mimpi. Nah ini bagaimana? Berarti ulama yang seperti itu adalah ulama yang ingin dianggap sebagai orang pintar. Orang cerdas. Padahal tidak seperti itu. Yang dinamakan orang cerdas itu adalah orang yang mampu membuat orang lain cerdas. Murid-muridnya santri-santrinya cerdas. Itu namanya orang cerdas. Orang sukses itu adalah orang yang mampu membuat orang lain sukses. Itu namanya orang sukses. Mampu menyukseskan orang lain. Kalau tetap menggunakan standar, tidak boleh orang itu tahu. Yang tahu harus saya sendiri. Saya ini orang yang paling hebat. Ini namanya, bagai kata dalam tempurung. Menganggap orang lain sebuah bodoh yang pintar saya sendiri. Nah metode seperti ini, klasik seperti ini harus dihapus. Harus dihapus. Dari muka bumi Indonesia ini. Ong persaingan sedemikian ketat dalam kehidupan kita. Anak cucu kita kok malah kita tinggali hidup berdasarkan hurur-hurur penipuan. Penipuan berkeduh agama. Dibalut oleh ajaran agama. Nah ini bagaimana? Kita umat Islam harus menguasai ekonomi Indonesia. Nyatanya saat ini imat Islam tertatih-tatih lemah. Gara-gara apa ekonomi kita dikuasai oleh non-muslim. Contoh, kegeran demo, sebegitu banyak adu domba antara polisi dengan masyarakat asli. Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Rio, sampai ada yang dibukul, sampai ada yang ditangkap, ya kan mengadu domba. Yang punya uang, yang banyak uang, investor yang ada, tinggal kipas-kipas saja. Dia hidup di ruangan ber-AC, masuk mobil juga ber-AC, terbang pesawat juga ber-AC. Hanya tertawa saja mendengar berita itu. Rakyat kita diadu dengan undang-undang. Kalau menurut saya, rakyat asli sana berhak untuk menikmati tanah airnya sendiri. Jangan diusir-usir seperti itu atas dasar, atas nama investasi. Memang uang berkuasa, tapi uang bukan segalanya. Tapi segalanya butuh uang. Memang kenyataannya seperti itu. Sekarang hidup ini tidak butuh makanan. Tidak butuh rumah. Tidak butuh mobil. Yang dibutuhkan itu adalah uang. Karena dengan uang bisa membeli rumah, bisa membeli mobil, bisa membeli segalanya. Bahkan jabatan pun bisa dibeli. Harga diri orang pun bisa dibeli. Ulama bisa dibeli. Kalau saya, saya nggak bisa dibeli. Nggak bisa dibeli. Oleh sebab itu kita harus jadi orang kaya raya di Indonesia ini. Dimulai sejak dini. tanamkan sugesti, tanamkan kepercayaan diri, jangan hanya melalui mimpi-mimpi ketemu kanji nabi, berkaos oblong, menyambilkan ini, cerita apa? Kalau jadikan percaya, ya berarti jadikan akan menjadi orang yang tidak berkarya. Orang yang tidak merdeka. Lihat kasus yang ada di Pulau Rempang. Yang berkuasa siapa? Orang yang punya uang. Bisa membeli satu pulau, bisa membeli ratusan ribu hektare, jutaan hektare pun bisa dibeli dengan uangnya. Lalu mati selamanya jadi penonton saja. Wallahu a'lamu biswab akhirul kalam wal'afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.